Senin pagi Bupati Kaur Nismi Dianto mengukuhkan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kaur di Gedung Serbaguna Pemerintah Daerah. Pengukuhan ini bertujuan untuk memberikan legalitas terhadap BMA Kabupaten Kaur yang sebelumnya bernama Laku atau Lembaga Adat Kaur. Pengukuhan BMA Kaur ini melibatkan tiga suku besar di Kabupaten Kaur yakni suku Semende yang berada di wilayah Padangguci, suku pasar atau Kaur yang mayoritas berada dekat dengan ibu kota Kabupaten Kaur, dan suku Jawa yang berada di Kecamatan Maje dan Nasal. Dikatakan Bupati Kaur Nismi Dianto, pengukuhan ini mengembalikan nama adat Kaur menjadi BMA atau Badan Musyawarah Adat, serta memudahkan koordinasi dan pendampingan dari BMA Provinsi Bengkulu. Dengan dikukuhkan dan dibentuknya BMA Kabupaten Kaur dapat melestarikan nilai-nilai adat, sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Kabupaten Kaur. Dikatakan koordinasi dan pendampingan dari BMA Provinsi Bengkulu. Aditimiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy Kaur Yulias Man mengatakan dengan telah dikukuhkannya badan musyawarah adat di Kabupaten Kaur, baik BMA di kecamatan maupun desa dapat langsung action dalam menjalankan adat Kaur setelah proses rembuk adat yang dilaksanakan usai pengekuhan Senin 29 Juli 2024 yang melibatkan tiga suku besar di Kaur. Nama yang lama, kenapa dikembalikan ke nama yang lama? Karena BMA ini dikenal secara nasional dan dimana-mana memang yang namanya adat itu dinaungi oleh badan musyawarah adat. Tentu saja setelah pengukuhan ini BMA akan bergerak melaksanakan program kerja salah satunya yang hari ini akan disambung dengan rembuk adat dari tiga suku ya. Di Kaur ini kan ada tiga suku besar, Semende, kemudian Pasar, dan Majenasal, ditambah lagi Jawa. Bebrianto Romadhan, RBTV melaporkan.